Jadi iklan itu disebut wajib mungkin ya? Wajib sih, suplemen jadinya ya Jadi supaya mendongkrak aja Iya, jadi suplemen si iklan itu Cuman iklan kan harus diperhatikan juga Apa kira-kira yang perlu diperhatiin? Diperhatikan jangan sampai kita pasang iklan Atau kita main iklan itu jatuhnya malah jadi boncos Kan disitu ada yang namanya iklan otomatis Iklan otomatis itu kita yang aturnya Sopi Semuanya ya? Masalah bid harga juga Sopi yang ngatur Terus ada juga yang manual nih Yang manual itu untuk yang pemula Boleh lah yang manual dulu Jadi pakai manual aja dulu? Kita anggari nih iklan kita berapa per hari Itu kan Sopi menyediakan beberapa fiturnya Itu ada budget harian Budget harian Budget harian Misalkan satu hari itu kita kasih budget 25 ribu lah Sehari? Satu produknya Dikasih satu hari itu 25 ribu Nah disitu iklan itu mainnya Klik Klik ya? Klik Jadi setiap orang yang ngeklik Otomatis si saldo Sopi kita Kepotong 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 itu kepotong Kalau ada yang ngeklik Kalau yang gak ada yang ngeklik berarti Utuh Emang ada pilihan gak ya? Selain klik Ada Klik sih paling Klik aja Klik aja Berarti itu masuknya manual bid berarti ya? Nah itu biasanya bid paling rendah berapa sih? Yang biasa dipakai sekarang? Sekarang 200 200 200 Itu yang ada efek lah ya? Jadi 200 rupiah tuh? Cuma kan si bid itu kan ada rekomendasi Rekomendasi nih Si Sopi itu ngasih rekomendasi nih Untuk produk yang kamu jual Rekomendasi per kliknya itu Sampai belasan ribu ada Oh iya Bayangkan kalau kita Tadi budgetnya 25 ribu 25 ribu Satu klik itu 13 ribu Berarti Dua orang yang ngeklik udah Udah habis Kita habis Oh Itu kan Oke Oke Kita atur aja lah Kita aturnya gini Si bid iklannya itu kita Turunin Turunin Harga terendah lah Namanya kan ini Supplement Benar Gitu ya Bagaimanapun iklan membantu Benar Bagaimanapun iklan membantu ya Disitu Kita atur Jadi si Harganya misalnya Settingannya itu Berapa ratus lah Kita main kecil-kecilan dulu aja Main kecil-kecilan Oke Terus itu si Biaya rekomendasi itu kan Lebih bagus Betul Kalau kita ikuti biaya rekomendasi Udah pastilah Sama si Shopee juga Kita diprioritasin Jadi lebih baik kita Ngikutin atau enggak? Kita balik lagi Tadi sama dengan Yang namanya budget Yang kita anggarin Jadi kalau memang budget gede Ya gak masalah Gak masalah Tapi kalau budget pas-pasan Kalau kita mau bakar-bakar dulu Uang misalnya Gak masalah Cuman kalau disini kan Saya lebih Menyarankan Setting sendirilah Setting sendiri Nanti Kalau kita Produknya udah bagus Udah Top Ulasan Penilaian Terus Sampul Apanya Kata kuncinya Udah mantap Nanti si Bid rekomendasi itu Akan turun Oh gitu ya? Iya Jadi misalkan Dari 13 ribu Bisa turun 8 ribu Bertahap nih Turun lagi Jadi 7 ribu Terus Kadang bisa Bid rekomendasi itu Naik turun Tergantung waktu Kalau misalkan Raga event-event besar Biasanya agak tinggi Tinggi ya? Saat ada event moment Iya Terus kalau misalkan Jam-jam rame nih Jam-jam rame check out Di Shopee Misalkan siang Contoh lah Jam istirahat Jam 12 Sampai jam 1 Itu kan Biasanya itu rame yang check out Benar-benar Nah Disitu Bidnya Biasanya Kalau di setting Agak tinggi Oh Bidnya itu Jadi ada Waktu-waktu tertentu Yang Mempengaruhi Naik atau Turunnya si bid Oh Cuman yang bagusnya Kalau kita udah Konsisten iklan Terus Produk kita udah bagus Setiap itu Yang top Itu Gak bakalan terlalu ini Stabil Jadi Agak enak juga Gitu Itu ya Dari harganya Oke